Pemirsa, vaksin booster kedua untuk tenaga kesehatan sempat alami kendala terkait ketersediaan stok vaksin yang kosong. Namun saat ini, stok vaksin telah tersedia kembali sebanyak 500 vial. Dan pelaksanaan vaksinasi naker telah terrealisasi 60 persen hingga saat ini. Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Dr. Devi Ika Indi Arti menjelaskan, vaksin booster kedua untuk tenaga kesehatan yang ada di kota Tarakan telah mencapai 60 persen. Adapun, stok vaksin booster kedua sudah tersedia dengan jumlahnya yang ada sebanyak 500 vial. Dan jumlah nankas sekarang di kota Tarakan, 2.773 orang. Dosis vaksin yang tersedia, yakni vaksin freezer, dan untuk vaksin booster kedua dapat menggunakan vaksin freezer dengan dosis yang telah ditentukan. Memang kalau untuk nankas sih kegerakannya tepat, cuman kemarin kan terkambat dengan vaksin yang kosong. Yang ada visor, yang satu dua sinopat. Kemudian yang dosis booster yang pertama, itu Moderna. Maksudnya banyak yang Moderna, tapi ada juga yang freezer, kan gitu kan. Terus kemudian yang dosis booster yang kedua, ini saat ini yang sudah diberikan adalah freezer. Dosisnya yang bukan, ini dosis tiganya. Dosis tiganya Moderna, bisa di dosis empatnya bisa diberikan freezer, boleh. Itu baru 60 ya, kan? Iya, 60%. Yang berdasarkan data, itu adalah 2.713. Kan tadi yang saya pakai sasaran tadi, itu sekitar mungkin sekitar 500-an vial. Cica Andriani melaporkan.